Intro Berita yang mengeparkan buat rakyat Malaysia pada hari ini Di mana baru-baru ini Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah mengeluarkan arahan menanggukkan operasi pengusiran penduduk kampung Sungai Baru berkuat kuasa pada hari ini Seuatu usaha politik Anwar Azman Abidin mengesahkan perkara itu ketika bersama pemberita Terdahulu seorang ahli jawatan kuasa berkata ditandatangani sekumpulan wakil agensi kerajaan dan pihak pemaju bersama trak polis Sebelum ini Azman pernah berkata Kerajaan telah mengambil keputusan untuk meneruskan projek pembangunan semula kampung Sungai Baru Kuala Lumpur selepas ditangguhkan enam tahun lalu Katanya keputusan itu mengambil kira kepentingan penduduk di situ yang majoritinya telah berpindah keluar dan masih menunggu rumah baru Isu pengambilan tanah kampung Sungai Baru melibatkan 67 unit rumah teres dan 14 blok Bangsa Puri dikenali sebagai Bangsa Puri Sungai Baru dengan proses pengambilan tanah bermula sejak tahun 2016 Pada Julai pada tahun lalu penduduk di kampung Sungai Baru menerima surat Warta Seksyen 8 Akta Pengambilan Tanah 1960 Yang memaksa mereka keluar dari tanah itu dengan pampasan Namun penduduk khususnya penghuni rumah teres tidak setuju Dengan kadar pampasan Rp400 sekaki persegi Ditetapkan oleh Pejabat Tanah dan Galian Kuala Lumpur Sehingga masa kini sebanyak 37 penduduk rumah teres tidak setuju Dengan pampasan yang ditawarkan Manakala 27 penghuni bersetuju Sekian info ringkas dari saya untuk anda kita akan berjumpa lagi Salam jumpa dan salam kenal semua Bye-bye